Pemirsa pasca ditemukan jasad bayi di dalam tong sampah oleh petugas kebersihan. Polres Tanjau Parat terus melakukan penyelidikan serta pendalaman. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Begitu pula CCTV sekitar TKP turut dilihat. Goda mengetahui gerak-gerik mencurigakan di tempat pembuangan sampah tersebut. Hingga saat ini, Satres Tim Polres Tanjau Parat terus mendalami penyelidikan. Butuh proses mendalam sehingga kasus pelaku pembuangan jasad bayi terungkap. Kasat Reskrim Polres Tanjau Parat AKP Franset Diawan Sipayung menjelaskan, jika hingga saat ini proses ungkap kasus pembuangan bayi perempuan di tempat sampah, masih proses penyelidikan mendalam. Karena ini butuh proses, sebab saat ini sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Termasuk petugas kebersihan yang awal bulan menemukan tas kertas coklat di tong sampah tersebut. Kejadian pembuangan jasad bayi berjadis kelamin perempuan tersebut. Setelah dilakukan visum, diperkirakan baru berubur sekitar 3 hari. Karena ari-ari pusar, masih menempel di tubuh di jasad bayi tersebut. Kepada pelaku pembuangan bayi, dipinta untuk segera menyerahkan diri. Untuk bayi ini, kita masih mencari keterangan, mencari dari saksi saksi, kita dari cek CCTV. Karena kebetulan untuk TKP kan berada di tempat pembuangan sampah. Jadi untuk opsional korek penjabaran, terus mengejar pelaku pembuangan bayi tersebut. CCTV sudah di-check on ya? Beberapa CCTV sudah di-check, memang masih minim untuk kita menentukan siapa pelakunya. Tapi kita akan terus mencari CCTV di sepanjang jalan. Dan juga mungkin kita akan mencari informasi terkait ini pasti dibuang. Karena mungkin tidak diterima dari orang tuanya atau ibunya. Makanya kita akan mencari siapa di sini yang mungkin menjalin apakah ini selingkuhan. Ataukah memang perempuan yang tidak benar. Jadi begini. Ada dugaan yang sudah kita ini, Pak? Apa namanya sudah untuk prediksi siapa yang pelaku, Pak? Kalau untuk pelaku, memang masih belum. Masih kita dalami terus. Nah, nanti kalau dia selalu mendapat dugaannya, nanti kita sampaikan kembali ke rekan-rekan. Meski demikian, kasat teras tim Frans menambahkan. Di tahun 2024 ini, merupakan kasus perdada terdapat pembuangan bayi yang ditemukan di tong sampah. Harapan bersabat tidak terjadi kembali kasus serupa. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.